Ini adalah masalah paling besar dekat Malaysia Ternyata tak berguna gitu buat apa dibuat Dan ini banyak ada juga di kereta-kereta Malaysia Seperti itu katanya guys ya Oh my god Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member Dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rezeki Dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Ca'amujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang di request oleh teman-teman sekalian di Instagram Yaitu 10 ciri kereta paling tak guna Waduh ke kereta yang tak guna nih Nah tanpa berlama-lama Ini dari pada channel Mekanika Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya di deskripsi Jom kita tengok videonya Let's go Assalamualaikum dan salam sejahtera Waduh salam menghubungkan Hari ini kita nak bercerita tentang Features-features Ataupun ciri-ciri modern Pada kereta baru yang banyak Dikeluarkan pada hari ini Kenapa kita nak cerita ni? Sebab Walaupun kebanyakan ciri ini Nampak macam canggih Modern Menyenangkan Tapi ada kalanya ia Menyusahkan Dan kadang-kadang ia Tak berguna pun Tapi seperti biasa Kepada ada luar saya Mungkin baru saja menemui channel Mekanika Cepat kali suara ni Alright Not tough ke Not long Tough Not tough ke Not long Yeah Pening lah Oi Apa yang doa buat pening dulu Bu adalah benti tough long Tough ada Long pun ada Okay Ini kelan Alright Transit Kereta modern Semakin lama Semakin canggih Semakin maju Boleh kata Semua manufacturer Dalam dunia ni Akan buat Features-features baru Yang dia rasakan Inovatif Yang mungkin akan menarik Pembeli barang baru Namun Bukan semua features ni Sebenarnya Berguna Dan mengejutkan juga Banyak features ini Sebenarnya Tak guna Menyusahkan Dan sebenarnya Tak perlu pun Pada kereta tu Dan jadi kami senaraikan Features-features Tersebut Dan mungkin Anda tidak akan sangka Ia akan dalam senaraikan Okay Apa tu Start and stop function Yang pertama Start and stop function Ini memang dah banyak lah Even kereta-kereta Macam Pro 2 pun Dah banyak yang pakai Fungsi dia apa Untuk Menjimatkan bahan api Jadi bila dekat Traffic light Kita berhenti Engine mati Bila kita nak jalan Engine pun Start balik Dan sebenarnya Benda ini Lebih banyak Menyusahkan Daripada Menyenangkan Sebab apa Bila engine mati Mostly Sistem yang ada ni Dia akan shut down Engine dan juga Kompresi aircon Sekarang ni Aircon yang Bergerak Yang sejukkan kereta tu Datangnya daripada Blower Tapi blower Tidak cukup Pandai untuk Menyejukkan Udah Menyebabkan Aircon kita berasa Panas Sama saja dong Jadi kayak Kita pakai gitu Tapi ketika pakai Mode itu Jadi kita kepanasan gitu Dekat enak juga ya Yang kedua Start stop ni Bila kita drive Terutamanya dekat Kawasan Mendaki Bukit Bila kita nak keluar Sempang Tapi jalan tu Berbukit Okey Bila kita Berhenti Nak tunggu kereta Clear Kita tekan brake Pak Engine mati Dan kadang-kadang Kita tak sempat Nak alih daripada Kaki Kiri Kepada Minyak Dia lambat Nak start Jadi kereta Akan berundur Sekejap Ini banyak Berlaku Dan banyak Orang Komplek Sebab apa Sebab sistem Start stop Yang ada pada kereta ni Sangat-sangat Besi Engine on Dan juga Engine off Tak ada bateri Nak support ke apa Semua Dia bukan macam Sistem start stop Pada kereta Hybrid Jadi contohnya Macam Ativa kami Okey Bila dah kerap Sangat start stop Start stop Engine pula Tiga serinda Mounting bergoyang-goyang Jadi Sangat annoying Dan sangat Tidak selesa Untuk Jangka masa panjang Ini memang Tidak bagus Sebab bila kita Kerap menggunakan Start stop Start stop Dia akan efek Pada banyak Komponen Yang ini Sebenarnya Banyak dinafikan Oleh manufacturer Tapi banyak juga Kajian yang telah dibuat Betul Jangka masa Komponen-komponen Seperti Mounting engine Dan juga Bateri anda Dan juga Starter anda Akan menjadi Lebih pendek Berbanding anda Offkan terus Sistem Start stop Tadi Okey Jadi gunanya Malah Gak ada gunanya Ada gunanya Tapi sedikit Tapi itu membuat Istilahnya Kayak Mobil kita Ataupun kereta kita Jadi cepat Rusak Jadinya Maksudnya Dalam segi Bateri Terus setelahnya Juga Lampu Dan lain sebagainya Menjimatkan minyak Tapi untuk negara Yang minyak Dia murah Macam Malaysia 2 ringgit Seliter Berapa sahaja Kita boleh jimat Contohnya Total kita Bisa ya Murah banget ya Nak 2 ringgit 2 ringgit Itu 6 ribu Sekitar 7 ribu Satu liter Di sini itu Sembilan satu Aja itu Sudah 10 ribu Seminggu 1 liter 2 ringgit Sebulan jimat 8 ringgit Setahun kita jimat 96 ringgit Tapi dalam masa setahun tu Berapa banyak Stres yang diterima Oleh bateri Starter Dan juga Mounting engine kita Bateri sebiji Untuk start stop function Bateri start stop ni Lain tau Harga dia 3 atau lebih Mounting lagi Starter lagi Kan tak jimat Jadinya Ada orang luar kat kata Alah bang Apa susah Off je lah Tekan lah Swiss tu kan Senang je kat situ Betul Saya memang sentiasa Offkan start stop function ni Pada Ativa Dan juga Miata Sebab dia memang sangat Annoying Saya memang Off Tapi Sepatutnya Manufacturer Buat As preset Maksudnya Maksud kita Start kereta function Start stop itu Adalah Pilihan Bukan as preset As a standard kereta Jadi ada setengah-setengah kereta Dia bukan senang juga Nak off tu Nak kena ada 2-3 step Masuk dekat sana-sana Baru boleh off Kan Menyusahkan Betul Menyusahkan Land keep assist Ok Yang kedua Land keep assist Benda ni Dicipta Memang bagus Sebab Once kita Keluar daripada Lorong Daripada Lane kita lalu tu Dia akan bagi signal Atau Dalam sistem yang lebih canggih Dia akan tolak Steril kita Masuk balik Dalam Lorong Ini bagus untuk orang Yang memang mangkuk Tak erti nak bagi signal Tapi untuk driver-driver Yang memang Setiap masa bagi signal Saya nak masuk dalam Pagan rumah pun Saya bagi signal Cumanya Untuk driver yang dah biasa Yang experience Untuk jalan corner Kita akan biasa cari Racing line Kita akan duduk Dekat inner line Ataupun duduk Dekat outer line Bila dekat seleko Masalahnya Bila dia langgar Je sikit line putih Keteng-keteng Keteng-keteng Haa Dia menusahkan Dan lebih annoying lagi Bila sistem ini Bukan preset dia on off Maksudnya Kita masuk Kita kena off dulu Kalau kita nak jalan Yang kita nak tu Haa Ini memang menyusahkan Susah banget Tombol gear modern Saya baru denger ni Saya banyak Yang ketiga Tombol gear kereta modern Yang semakin lama Semakin Susah Apalah salah Kereta tu Memang gear duduk Dekat kolom tengah Dan buat je P-R-D-N-L Apa semualah Duduk dekat situ Pakai knob Ini tidak Oh dah sekarang Tentu kereta-kereta Hyundai dah pakai Swiss saja N-P-D Dia jadi sangat Oh ya Benar-benar-benar Ini juga Berlaku di BMW Ya Saya pernah lihat Seperti ini juga guys Ada beberapa yang Pakai tombol gitu kan Gak enak banget sih Ketika kita Gak hafal benar Jadi ketika nyetir Kita harus gini Kita harus Melihat gitu kan Itu membuat kita kayak Pelik dan sangat Mungkin Pembuat dia rasa Inovatif Tapi untuk orang yang Jarang-jarang Buat kereta tu Macam Sekejap dia buat kereta ni Sekejap dia buat kereta tu Memang akan sedikit Menyusahkan Dan tidak rasa Natural Contohnya Kalau kita Drive Bila turun bukit Automatic Experience driver Kalau tak ada paddle shift Dia akan cari gear Untuk cari Low gear Bila Dah terpaksa tengok Dan ini Membahayakan jugalah Betul Masalah Masalah Column gear ni Contohnya Gear dekat Bahagian kolumn Dekat steering Dekat belah sini Ada yang dekat belah sini Ada yang dekat Belakang Tuel gear Pun ada juga Ini memang Sangat-sangat Menyusahkan Sepatutnya Tombol gear ni Perlu diletakkan Pada posisi yang Standard Di bahagian kolumn Tengah Jadi mana-mana Kereta pun Tak kira lah Left hand drive ke Right hand drive ke Dia kena duduk Dekat situ Atau Okey lah Macam Mercedes Tesla Dia letak dekat Kolumn Letakkan Itu kalau BMW Ada dekat steering Apa semua Pakai sui-sui gitu Terus ada yang Tombol juga kan Oh my god Sui signal Dekat steering Apa tu Yang keempat Sui signal Dekat steering Jadi kayak Okey Dah ada Pada model Tesla Model 3 Yang baru Dia punya Sui signal Dekat steering Saya ulam Dekat steering Ini benda Yang paling Dungu sekali Pernah dibuat Oleh engineer Kalau nak buat Dekat negara lain Dekat Europe Amerika Yang tempat-tempat Orang bagi signal Okey Tapi dekat Malaysia Malaysia Steering tu Yang ada Suis sebesar Tiang lampu tu pun Orang tak pakai Apatah lagi letak Dekat steering tu Mana Ia si jarang Benar sih Ford light belakang Ini juga Mengganggu Yang kelima Ford light belakang Yang ini Banyak kali Kami sentuh Ini adalah Masalah paling besar Dekat Malaysia Okey Malaysia ni Desain rule yang EU tu lah Jadi setiap kereta baru Mengikut spesifikasinya Perlu ada Ford light belakang Siapa yang buat decision ni Dia memang Paling mangkuk lah Sebab Malaysia Negara tropika Kita tidak ada Cuaca yang ekstrim Kita tidak ada Ribut pasir Kita tidak ada Ribut salji Paling-paling pun Kabus je Kabus kita pun Bukanlah ekstrim Kita punya Hujan lebat pun Bukanlah ekstrim Sedangkan Tanpa lampu Ford light belakang pun Kalau hujan lebat Kalau kabus kita Boleh hidupkan saja Lampu belakang Dan juga lampu depan kereta Insya Allah Orang memang Nampak Masalahnya Bukan lampu kabus tu Tadi Pengguna Okey Pengguna ni Tak tahulah macam mana Kita nak educate dia lagi Dulu dia dekat Vios saja Sekarang dah masuk Dekat personal lipas Dekat Ezora Apa semua pun Dah berjangkit-jangkit Penyakit Memasang lampu Ford light belakang ni Kan menyilaukan orang Dah jadi banyak Menyusahkan Jadi saya pernah itu guys Di tol itu juga Mengganggu sangat gitu Setelahnya ada Kaya gitu tu Mengganggu banget sih Daripada Menyenangkan Betul Yang ke-enam Daytime running light Cap ayam Air Macam mana tu Okey Dia macam ni DRL ni sebenarnya Bagus Dia sebenarnya Banyak menyenangkan Walaupun kadang-kadang Ada yang jenis Memang menyilaukan Tapi dia tidaklah Teruk sangat Dia memang masih Berguna Especially untuk Bagi kita nampak Daripada jauh Kehadiran sebuah kereta Okey Ini tentang DRL built-in Maksudnya Daripada headlight tu Dia ada DRL Yang ini daripada kilang Memang tidak ada Masalahnya Tapi Ada masalah dengan DRL yang dibuat Secara facelift Contohnya Kereta tu asal Dia tak ada DRL Dia memang headlight biasa Tapi dia nak tambah DRL Dia tambah DRL Tempat lain Jadi ukuran Dia punya Keterangan Kecerahan tu Kadang-kadang Tidak seragam Dan menyebabkan Ia silau Ada satu masalah Yang paling besar Dekat Malaysia ni Iaitu Hyundai Starrett dulu Tahu tak Dia letak kat mana DRL Tu dekat side mirror Side mirror Ada DRL Side mirror Sebuah van Yang tinggi dia macam ni Bukan side mirror Betul zilau zi Sebuah van Tinggi macam ni Dia punya cerah tu Memang tak boleh Bawa bincang Tak tahulah Dia pakai LED Jalan pasar Tapi memang Sangat-sangat Menyilaukan Dan tak tahulah Macam mana Benda macam ni Boleh approve Yang ketujuh Touchscreen Yang tak boleh Touchscreen Macam mana tu Ada jenis kereta Yang waktu berhenti Saja boleh Touchscreen Waktu memandu Tak boleh Sebab dia kata Membahayakan Kena pakai knob Still juga kena Kontrol pakai knob Bila knob tu Kita tak nampak Kita tengok juga Sama juga Membahayakan juga Tapi itulah Setiap pengeluar ni Dia ada falsafah Masing-masing Lagi satu Contohnya macam Mazda Ataupun Lexus Dia pakai Mousepad macam tu Bagi saya Rather dan bagi mousepad Suruh je orang tekan At least dia nampak Poin apa yang dia nak tekan Daripada dia Perkena pergi tengok mouse tu Dan dia nak tengok Poin apa yang dia nak tekan Asli tak guna Si Dekat-dekat Touchscreen Yang ke-8 Integrated function Dekat touchscreen Kita memang tahu Kebanyakan kereta-kereta Modern Dia punya function Banyak terletak Pada touchscreen Dan especially kereta-kereta Mewah semua Sampai aircon pun Duduk dalam touchscreen Come on lah Benda besi Aircon kot Aircon ni Buatlah switch lain Ada pengeluar yang dulu Dia buat dekat touchscreen Sekarang dia dah keluar balik Sebab kena komplain Dengan pengguna Dan janganlah semua Nak jadi macam Tesla Semua letak dalam tu Itu memang sangat Menyusahkan Untuk orang macam saya Untuk gadget-gadget free Dekat ruang sana Mungkin Dia suka Tapi bayangkan Bayangkan kalau ada Masalah berlaku Screen tu blank Screen blank Tak boleh on Bermaksud seluruh kereta Operation dia out Kan menyusahkan Function-function macam tu Cuba buat macam Iswara dulu kan Senang radio kat situ Aircon dekat situ Seat dekat sini Haa senang macam tu Berada harus kembali ke Kereta lama tu Yang ke sembilan Glass roof Ataupun Bumbung kaca Ini trending Kereta-kereta Elektrik hari ini Kalau kita tengok Contoh macam Tesla yang dah masuk Malaysia pun Dia masih mengekalkan Bumbung kaca Untuk negara-negara Macam tropika Negara yang panas Macam ni Tak perlu pun Memang tak perlu pun Even sunroof Moonroof pun Tidak diperlukan Di negara kita Lebih banyak Menyusahkan Berbanding Menyenangkan Alah bang Pakailah tinted mahal Kereta mahal tak Tak tahu Ini bukan soal tinted dah ni Bila Moonroof Ataupun glass roof Tak ada langsung Ketan yang melindungi Heat Tinted Dia akan tahan panas Tapi heat tu Tetap akan masuk Dia punya Haga tu Tetap akan masuk Pakailah tinted Yang termahal sekali Di atas planet bumi ini pun Anda tidak akan dapat Kedinginan Sebagai macam Sebuah Pro 2 Alza Betul sekali tu Tak guna ya I'm super sensitive Apa tu Yang ke sepuluh AEB yang super sensitive Automatic Emergency Braking AEB ni penting Pada setiap kereta Sebab kita tak tahu Bila kemalangan Kecelakaan akan berlaku Dia akan bantu kita Berhentikan kereta Lebih cepat Berbanding kita menekan Pedal brake Cumanya AEB Kalau dia tidak betul Teknologi yang tidak canggih Macam AEB-AEB kereta Memang biasanya Masalah dia AEB ni Super sensitive Beberapa Model yang kami bawa Ke belakangan ni Kami kerap Test drive kereta Kadang-kadang Bila kita Masuk bawah jawatan Tiba-tiba dia detect Macam ada benda Padahal Dia adalah tempat cerah Dan tempat gelap Dan kita nak masuk Jadi menyusahkan pula Kita bawa Kita tuntang Kirikanan depan Dia akan membunyi Padahal Kereta sebelah tu Lapan batu lagi Dia daripada jauh lagi Dah bagi signal Kereta Kita bawa jalan duta Tu kereta kat tapah Dia dah bagi dah Benda Ok Itulah tadi Function-function Yang kami rasakan Tidak perlu Pada sebuah kereta Dengan rekaannya Yang tidak cukup sempurna Dan menjadikan dia Susah Menyusahkan Dan tak perlu pun lah Sebenarnya Ok Untuk saya Personally Ok kereta-kereta yang HUD head up display Contohnya Ada orang kata Oh dia perlu Saya memang tak pernah pakai Sebabnya Bila saya bawa kereta Yang ada HUD head up display Kebanyakan meter dia sendiri Dah penuh Dah function Jadi Kita punya Angle mata Dengan HUD tu Tinggal 2 inci 3 inci What off je lah Dia jadi menyusahkan pula Kita nak tengok Lilua objek tu Contoh lain Start stop Memang saya tidak Pernah pakai Jadi function-function Yang kami sebutkan tadi Sesetengahnya Tidak diperlukan Dan bayangkan Kalau function ini Tidak wujud Pada kereta tu Jadi Komponen lebih kurang Kereta jadi lebih ringan Dan teknologi Tidak jadi semakin mahal Dan kereta sepatutnya Boleh dijual Lebih murah Betul Itu je sebabnya Ok lah Lama dah ambil Ok Terima kasih kepada anda Yang berjaya menonton video ini Sampai habis Pada ada luar saya Mungkin baru saja Menemui channel Selamat menonton video ini Dan itulah tadi 10 ciri kereta Paling tak berguna Ternyata tak berguna Buat apa dibuat Dan ini banyak Ada juga di kereta-kereta Malaysia Seperti itu katanya Oh my god Dan saya pikir juga Tidak guna sih Bahkan Ada yang sampai Membuat kita kecelakaan Ada yang kayak Ya terganggu gitu Membuat kita itu Kayak gak konsentrasi gitu Karena apa Dengan fitur-fitur yang diberikan Seperti itu guys Kalau gak ada itu semua Pastikan kereta jadi lebih murah Mobilnya jadi Lebih murah gitu guys Kita enak belinya gitu So Gimana menurut teman-teman sekalian Silahkan komen di bawah Saya juga gak paham nih guys Gimana ya Kayaknya gak ada aja sih Kalau kayak gitu gitu kan Ya Itu Silahkan komen Gimana komentar teman-teman sekalian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada silah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh